Jadi andaikan polisi tangkap saya. Apa alasannya, kondan? Oh, kamu mengkapir-kapirkan orang. Baca aja di Al-Quran. Kapirlah orang-orang yang berkata, Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Kenapa saya yang ditangkap? Tangkap itu Al-Quran. Siapa yang lapor, kondan? Itu yang lapor. Yang berkesorban. Ina lillahi munafi. Sudahlah. Lebai kau jangan coba-coba ancang. Umar ini. Ini yang lapor saya ini. Nggak bisa keliling Sumatera. Nggak bisa keliling Jawa. Orang sudah tahu. Mun-mun. Awas ada munak. Ini munak ini yang bahaya. Saya perhatikan. Apa yang dibawai? Bajahabat pernah jadi duta besar di beberapa negara. Di Eropa. Begitu meninggal dunia. Ina lillahi. Cuma kain? Kain kapan? Masih ada kesempatan. Wahai Munafiq. Munafiq. Berhentilah. Saya sudah pengalaman. Lihat orang mati. Ada yang mati karena maksiat. Ada yang mati karena jihad. Ada yang mati karena penyakit. Dan di akhir zaman ini ada yang mati karena kopat. Kopit. Penyakit cacing dibilang kopit. Aliansi dokter dunia sudah mengatakan. It's not true. Covid-19 itu tidak benar. Saya dari beberapa bulan lalu sudah cerama. Viral. Itu bisnis. World Health Organization. WHO. Bekerja dengan para mafia-mafia. Sebentar lagi selesai Presiden Amerika. Dilantik. Sudah. Kopat-kopit ini habis juga. Coba nanti lihat. Pertarungan ini kan sudah dimulai sejak pertarungan dagang. Antara Cina dan Amerika. Negara-negara berkembang. Negara-negara maju. Beda. Negara berkembang itu mengikuti kiblatnya kepada negara maju. Saya tidak mau lagi berbicara soal-soal begitu. Sebenarnya. Tapi melihat ketimpangan yang begini lebar. Di pekan baru saya nonton kemarin. Ada di running text itu. Bahkan ada sekelompok keluarga. Yang memprotes rumah sakit. Lumayan. Satu lubang. 250 juta. Makanya Pak Muldoko dengan dokter-dokter kemarin agak kles. Dari dulu saya sudah sampaikan sebelum Pak Muldoko protes. Jangan mengkopit-kopitkan. Masyarakat yang tidak kok. Kopit. Sebaiknya kopat-kopit ini di-stop. Lihatlah tadi waktu sholat di samping. Ini. Tidak pernah lepas itu masker. Tidak apa-apa lumayan. Di dalam masjid begini. Antung harus tahu kawan. Di masjid begini tidak ada cukupat-kopit. Tidak ada pirus. Di luar masjid sana. Eksin, kuris, kurap, kudis. Tai mata. Kotoran. Mencret. Di sana. Di luar. Buka itu. Gantung saja Pak. Kalau gantung paling seratus ribu dendanya. Antung kira saya tidak tahu. Imam di Jakarta sholat subuh. Allahu Akbar. Saya hadir. Imam tadi sudah dengar suaranya. Mantap sekali. Masih muda. Makhrusnya bagus. Tapi waktu saya kuliah subuh. Bikin ceramah subuh. Imamnya. Habis ceramah saya katakan. Eh, di. Anak mau tanya dulu. Imamnya tadi sumbing atau apa itu? Bukan sumbing ustaz. Dia pakai masker. Karena pakai masker. Sholatnya sudah melintang-melintang tuh. Makhrus. Tutup. Alhamdulillah masih hidup tuh imam. Tidak mati di atas sejadah. Kalau kehabisan nafas. Nah, itu yang mati. Bagaimana orang tidak mati. Sudah terbukus dengan masker. Tambah pesir. Ditutup dengan baju planet. Mati tuh dokter. Ini. Permainan yang manis. Tapi sayang ketahuan. Ya. Jangan. Antum. Antum-antum ini. Kan orang baru belajar munapik. Ini yang bicara ahli munapik dulu. Dulu. Apa antum ini? Antum baru belajar. Anak sudah profesor di bidang iku. Jadi begitu entego. Yang saya sudah tahu. Ini munapik. Bagaimana saya berkata munapik? Orang sudah tahu-tahu neraka. Saya bilang. Ayo ke sana. Diaminkan juga. Sama ahli-ahli neraka. Mampu semua. Makanya Allah pilih. Dari sekian banyak kapir. Diambil saya. Sini kau. Karena kau yang betul-betul tuh teknik munapik itu. Kau tahu betul. Jadi andaikan polisi tangkap saya. Apa alasannya komendan? Oh kamu mengkapir-kapirkan orang. Baca aja di Al-Quran. Kapirlah. Orang-orang yang berkata. Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Kenapa saya yang ditangkap? Tangkap Al-Quran. Siapa yang lapor komendan? Itu yang lapor. Yang berkata sorban. Inalillahi munapik. Sudahlah. Lebai kau jangan coba-coba ancam. Umar ini. Bagaimana Umar masuk Islam? Tidak ada setengah-setengah. Ya ayuhalladina amanu. Uduholo pisil mi. Kapah. Awak ini. Bukan orang Menara. Orang Pekanmaru. Orang Melayu. Orang Medan. Orang Riau. Riau ini adalah tempatku. Riau. Padang. Sumatera. Utara Medan. Batam. Tempatku itu. Saya pertama kali masuk Islam. Bermimpi di atas kapal. Di rumah saya itu. Orang mengenakan adat Minang. Air yang bersih. Ada di atas rumah saya. Di dalam rumah saya bermimpi. Detik-detik terakhir. 15 Ramadan. Ramadhan. 17 Ramadan. 18 Ramadan. Saya bersahadat. Tepatnya. 11 Oktober. Tahun 2006. Milad. Saya dan keluarga mengucapkan. Dua kalimat sahadat. Tapi sebelum saya masuk Islam. 15 Ramadan. Saya bermimpi di malam hari. Rumah saya penuh air. Di atasnya ada kapal. Seperti kapal finisi. Kapal layar. Dari Nakoda sampai ABK-nya. Mengenakan pakaian adat Sumatera. Dengan topi panjang. Ini sekarang terbukti. Saya sering berdakwa ke tanah Melayu. Karena ada prinsip orang Melayu yang saya pegang. Lebih baik mati berkalang tanah. Daripada hidup bercermin. Bangkai. Busuk kemana-mana busuk. Ini yang lapor saya ini. Nggak bisa keliling Sumatera. Nggak bisa keliling Jawa. Orang sudah tahu. Mun-mun. Awas ada munak. Ini munak ini yang bahaya. Dalam istilah. Dalam bahasa Melayunya. Enemy in the blanket. Musuh dalam. Selimut. Tikam dari dalam. Makanya saya sarankan kepada mu'alaf-mu'alaf. Orang-orang kapir yang masuk Islam. Entah jangan cuma masuk Islam karena mau kawin. Entah masuk Islam dengan cuma mengeluh. Mengeluh terus. Datang ke masjid. Minta-minta. Belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Tegakkan agama ini. Sampai masuk ke liang kubur. Akan terkenang namamu dihadapan Allah dan Rasul. Kau kejuang Islam. Jujur. Mempertahankan sahadat yang engkau ucapkan. Ini nanti di pelataran kiamat yang kita ucapkan nanti. Baru kita mendapat syafaat dari Nabi. Adakah Bapak Ibu pernah lihat orang kita orang Islam mati. Lalu membawa. Kalau dia gubernur Sumatera Utara. Dia gubernur apa ini. Riau. Pekanbaru. Dia pikul hartanya. Mobil Alphard dia pikul ke dalam kuburan. Adakah? Atau waktu 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 Pak Suharto meninggal dunia. Habibi kemarin. Istrinya meninggal. Para pejabat kita. Saya ikut di pemakaman yang paling mahal. Sandiaga Hills. Yang ada di Kerawang. Jawa Barat. Paling murah situ. Satu liang. 200 juta. Tidak mampu kita ini. Ada yang sampai 10M. Kuburan itu. Dihargai begitu. Sandiaga Hills. Kerawang. Saya perhatikan. Apa yang dibawai. Pajabat pernah jadi duta besar di beberapa negara. Di Eropa. Begitu meninggal dunia. Indah di lahir. Cuma kain. Kain kapan? Masih ada kesempatan. Wahai Munafik. Munafik. Berhentilah. Antum baru belajar. Kasian. Ini masyarakat begini. Mau tahu apa ini? Sebentar-sebentar. Kau dituduh. Pulau dari masjid. Satuan tugas bilang. Eh. Siapa nama mudik? Topi keliling lapas. Kalimat Allah. Di otak. Tapi takut penyakit. Ini pirus. Siapa nama mudik? Ridwan. Ridwan pulang ke sana langsung di interview COVID. Pemerintah ini menunggu bantuan dari para ustaz. Untuk menyampaikan segenap risalah itu. Gak mungkin polisi itu tidak bodoh menangkap orang. Jangankan di masyarakat begini. Di markas polisi ada saya cerama. Yang kapir-kapir itu neraka semua. Apalagi cuma begini. Wah. Percuma kau mau lapor munapik. Di penjara pun tetap kusikat. Kalau masuk penjara. Eh. Kemana-mana memang itu yang saya cari-cari kok. Kalau saya ini takut dengan berdakwa. Wow. Sampai lima mobil datang ke sini. Keliling Indonesia. Yang saya takut itu setelah Islam. Kalau saya tidak sholat lima waktu. Jantung saya hidup dah. Oh. Belum lima waktu. Karena itu perintah paling utama. Abdulul A'malu. As-salatu. Khums. Amal yang paling utama adalah sholat lima waktu. Kita berjihad. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Orang berani. Karena dia tidak meninggalkan sholat. Hidup dan matinya. Ketika dia takdir. Allahu akbar. Dia sudah tidak berpikir hidup. Qul ina sholati wa nuzuki wa mahyahiyah wa memati billahi rabbil alamin. Hidup dan mati itu. Ibadah sholatku. Adalah untuk Allah. Tuhan semesta Allah. Jadi tidak usah ditakuti. Kita kalau sudah berjuang di jalan Allah begini. Termasuk Gus Nur ditangkap itu. Mana ada rasa takut sama beliau itu. Cuma yang aneh dalam tayangan penangkapan itu. Satu. Itu tidak saya lihat baik-baik saja. Rekamannya itu. Viral di media sosial. Habis tangkap kok sama-sama maghrib. Habis tangkap sama-sama so. Apa ya kesan yang timbul. Habis tangkap sama-sama sholat. Coba tolong tafsir itu. Yang bertepuk tangan siapa? Yang bertepuk tangan siapa? Sama-sama sholat. Habis tangkap sholat sama-sama. Yang bertepuk tangan. Iblis dan kapir. Makanya jangan sekali-kali memakan menjilat. Sekaligus memakan kotorankah. Makan nasi lah. Naksikapau. Naksikapau. Banyak di bukan baru ini. Gratis lagi Ambo. Ustadz gratis. Taduh bayangnya. Apalagi Ustadz Yahya. Umar ini. Murak-purak tarikan dong. Berapa udah? Ah tak usah Ustadz tak usah. Ah jangan berapa? Padahal gak ada memang. Itu udah tau gratis. Tapi coba sebaliknya si Munafik yang masuk. Kalau si Munafik yang makan. Udah ambil kertas pulpen. Coret-coret. Ayam goreng 60. Rendang 800. Mahdi kau. Itu baru makanan. Belum lagi keamanan dirimu. Dibenci oleh manusia beriman. Kalau dibenci oleh kafir. Didoakan oleh kafir. Insya Allah. Orang beriman. Mendapat berkah. Contoh. Saya baru masuk Islam. Bapak saya bilang. Kurang ngajar kau eh. Tiga hari saya berdoa. Mati kamu di Jakarta. Hari pertama saya tidak mati. Hari kedua tidak mati. Hari ketiga tidak mati. Hari keempat saya telepon. Oi kawan. Saya belum mati. Akhirnya ayah saya duluan berangkat. Kembali ke rahmatullah. Yahya belum mati. Mati. Tapi antum. Orang yang mengaku Islam. Lalu memusuhi orang Islam. Hati-hati. Kalau sampai umat jamaah berdoa. Menertibkan dunia ini. Ada empat orang. Kiwamut dunia. Bi'ar ba'ati asa. Tertibnya. Teraturnya dunia ini. Bergantung kepada empat orang. Yang pertama. Bi'ilmi ulama'i. Ilmu para ulama'. Yang kedua. Bi'adlil umaro'. Adilnya pemerintah. Sudah adil gak ini pemerintah sekarang? Sudah adil gak pemerintah sekarang? Adil sekali. Adil sekali. Jangan saya sudah bilang dari awal. Jangan ditantang. Ikuti aja. Adil sekali pemerintah ini. Makanya setiap sehari ada demo. Karena adil. Begitu. Berubah cara dakwah kita. Jangan tuduh-tuduh. Jangan kasihan. Jangan. Kita doakan. Pak Dukowi sehat-sehat. Menteri-menteri sehat-sehat. Sudah lagi kita marah-marah. Gak percuma. Percuma. Ya. Ini bahasa orang-orang. Nabi-Nabi di zaman dulu. Nabi Lut bangun bahtrah. Dibilang majnun. Nabi Lut gak marah. Datang penduduk. Berak di situ. Lepas kotoran di situ. Dapat 5-6 tumpuk balik. Akhirnya yang pincang pun sembuh. Gara-gara terpleset di kotoran di situ. Nah begitu cara dakwah. Satu semerenung. Oh iya ya. Jangan ditantang. Dipuji-puji aja. Pemerintah yang terbaik. Pemerintah Jokowi inilah. Allahu Akbar ya. Betul ya. Betul. Betul. Tiap hari demo. Buru demo. Mak-mak demo. Sudahlah. Kalau mak-mak demo. Buru demo. Masyarakat demo. Apa yang terganggu. Apa yang terganggu. Apa yang terganggu. Cacing di dalam perut. Kalau masyarakat demo kepada pemerintah. Berarti yang terganggu adalah isi. Isi perut. Kosong. Keroncongan. Ada yang lebih aneh lagi. Sangking hebatnya pemerintah sekarang ini. Nah ini hebat ya. Hebat ya. Saya bilang hebat. Jadi catat baik-baik. Ini direkam. Sebentar masuk di Youtube. Sangking hebatnya pemerintah ini. Mahasiswa pun turun. BEMSI. Badan eksekutis mahasiswa seluruh Indonesia. Turun demo. Sangking hebatnya pemerintah ini. Ya. Sangking hebatnya. Turun. Mahasiswa demo. Sekarang pertanyaan saya. Apa yang terganggu. Kalau mahasiswa demo. Tadi kan kalau masyarakat yang demo. Buru demo. Berarti yang terganggu adalah. Perut. Kalau mahasiswa yang demo. Apa yang terganggu. Tergoda. Apa yang. Sedang dialami oleh mahasiswa. Mahasiswa sedang terusik. Intelektualitasnya. Otaknya. Terganggu. Logus parietalnya. Lapisan otak besarnya. Terganggu. Karena tidak. Memberikan kesan politik. Yang mampu membaca jejak. Politik di masyarakat. Sebab dari atas. Sampai ke bawah. Amatiran. Tidak mengerti konsep politik demokrasi. Dalam satu negara demo. Demokrasi. Demos and krator. Demos and krator. Demokrasi. Tidak mengerti upaya demokrasi. Muncul beberapa macam isu. Pergulatan. Nabi kita Muhammad SAW. Pernah menjadi pemimpin. Dan dikenal sebagai pemimpin yang paling hebat. Michael Hart mengakui itu. Manusia terbaik di dunia. Laka da'kailan lakum. Fi. Rasulillahi. Uswaitun hassanatul imankana. Yarjuloa. Wal yaumal akhir. Wazakaralloha kasirun. Di dalam diri Rasulillah SAW. Terdapat uswah. Uswah sama. Teladan yang baik. Sikap yang baik. Beliau kalau berjanji. Tepat. Sama dengan Pak Jokowi. Puji lagi. Sudah. Supaya tidak ada dalil. Kalau kita ditangkap. Sekarang saya puji. Ibu-ibu ketawa. Bu. Bu. Mau cerama. Lembek atau keras? Panjang atau pendek? Wah. Toba lihat itu. Sudah keras panjang lagi. Terima kasih telah menonton!